keluar dari rumah adalah hal yang sama yang telah membuat kau keluar dari rumah. Jadi keluar dari rumah karena merasa di dalam rumah itu mungkin sumuk ya, panas, dari angin keluar dalam kondisi yang sama-sama lapar. Sama-sama bahagia ya. Lalu kemudian gak berapa lama Rasulullah sama dengan Abu Bakr Bentar ya, ini jaringan saya kurang stabil. Ya, sudah kembali terdengar suara saya ya. Rasulullah bersama dengan Abu Bakr bertemu dengan Sayyidina Umar. Kemudian Umar bertanya kepada dua orang sahabatnya ini. Hayo Rasulullah, wahayu Abu Bakr, apa yang membuat kau keluar, apa yang membuat kalian keluar dari rumah? Kemudian Rasulullah pun menjawab hal yang sama. Seperti yang ia jawab, mereka yang sama untuk keluar dari rumahnya, kemudian berjalan-jalan di luar rumah dalam kondisi yang panas dan mereka dalam kondisi yang lapar ya. Lalu lapar lagi kemudian haus. Lalu kemudian Rasulullah s.a.w. mengusulkan kepada dua orang sahabatnya, mari kita berziaroh ya, berziaroh atau mengundungi salah seorang dari sahabat kita ya. Dia itu namanya adalah Ibn Huzaimah. Nah, mereka mendatang ke rumah Ibn Huzaimah. Rasulullah s.a.w. mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gak berapa lama ada panggilan dari belakang. Keluar seorang wanita, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menoleh ke belakang. Rupanya itu adalah istrinya Ibn Huzaimah. Memanggil mereka kembali. Ya Rasulullah, kemarilah. Bukan aku tidak menjawab salammu. Istri Ibn Huzaimah mengatakan ya, bukan aku tidak menghendaki kalian mengunjungi rumah kami. Tapi aku menjawab dengan perlahan salam darimu, wahai Rasulullah, agar engkau mengulangi kembali salam itu hingga tiga kali. Kenapa? Karena istri Ibn Huzaimah itu mengharapkan doa dari baginda Rasulullah s.a.w. Berarti Rasulullah sudah memberikan salam, mendoakan penghuni rumah sebanyak tiga kali. Dan doa Rasulullah s.a.w. itu adalah sebaik doa di antara makhluk-makhluk Allah s.w.t. Nah, kemudian istri Ibn Huzaimah menyatakan kepada Rasulullah s.a.w. para sahabat bahwasannya suaminya sedang lagi ada di kebun. Maka kemudian istri Ibn Huzaimah meminta Rasulullah s.a.w. untuk menunggu di tempat yang disediakan di bagian luar rumahnya. Tak berapa lama Ibn Huzaimah datang. Datang pulang dan sangat gembira ketika melihat tiga orang terbaik di antara kaum muslimin ketika itu sedang berada di rumah beliau. Beliau sedang memegang buah-buah kurma yang baru dipanen. Kemudian beliau mengucapkan salam dan menampakkan wajah bahagia kepada Rasulullah s.a.w. dan dua orang sahabat terbaiknya. Silahkan wajah Rasulullah s.a.w. kemudian Ibn Huzaimah menyuruh atau meminta Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya untuk masuk ke dalam rumah. Meminta mereka menunggu di ruang tamunya. Kemudian Ibn Huzaimah masuk ke dalam dan memilihkan buah terbaik dari hasil panennya. Kemudian diseguhkan kepada sahabat-sahabatnya. Dan kemudian menyeguhkan air putih yang dingin. Air putih yang dingin. Dan mempersilahkan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat untuk menikmatinya. Kemudian Rasulullah s.a.w. pun meminum air itu. Dan ketika Rasulullah s.a.w. meneguh satu tegukan, maka Rasulullah s.a.w. mengatakan, Sungguh ni'mat ini akan ditanya. Jadi Rasulullah s.a.w. mengatakan, seteguh air yang diminum itu, itu nanti akan ditanya oleh Allah s.w.t. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, seteguh air itu sering kita tidak memandangnya sebagai satu hal yang luar biasa. Karena kita bisa meminum berteguh-teguh air. Tapi kemudian ni'mat yang sederhana itu nanti akan Allah tanya. Rasulullah s.a.w. mengatakan, ini nanti akan ditanya oleh Allah s.w.t. Teguh minuman itu akan ditanya oleh Allah s.w.t. apalagi dengan, yang lebih dari itu, banyaknya minuman, makanan, yang begitu lezat yang kita nikmati setiap harinya. Fasilitas-fasilitas kemudahan hidup, transportasi, rumah, teman, keluarga, ilmu, itu semua nanti akan Allah tanyakan. Maka kemudian di penghujung hari, hari ini yang kita akan memujukkan mata kita, mudah-mudahan waktu yang kita gunakan dalam majelis ini, bisa menjadi aktivitas kita pada malam hari ini, dalam majelis ini, bisa menjadi salah satu hal yang mempermudah kita ketika nantinya Allah menanyakan berbagai macam ni'mat yang Allah sudah berikan kepada kita. Kemudian salat salam pada Nabi Muhammad s.a.w. Allah s.a.w. Yang kita berharap dari salawat yang kita lisankan kepada beliau, tumbuh rasa cinta dan rindu kepadanya, bukan sekedar tumbuh, namun kemudian cinta dan rindu itu terus membesar, dan semakin kokoh dalam dada kita, sehingga tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu mahluk pun yang lebih kita cintai dari baginda Rasulullah s.a.w. sehingga kita mau dan mampu berkorban banyak hal terkait dengan hal-hal yang kita cintai, kita sukai, hanya untuk membela, untuk menjalankan sunnah-sunnah dan risalah Rasulullah s.a.w. dan itu sebagai uji cinta-cinta kepada beliau, itu sebagai implementasi dari kerinduan dan kecintaan kita kepada beliau, sehingga nantinya dengan itu semua, kita bisa meminta kepada Allah satu janji, satu kabar gembira yang Nabi-Nya telah menyampaikannya kepada kita. Apa itu? Rasulullah pernah mengatakan, Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan salawat yang salam, serta ikibak kita, mengikut sunnah beliau, mengkaji hadis-hadis beliau, bisa menjadi wujud cinta kita kepada beliau, sehingga cinta itu akan mempertemukan kita. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. InsyaAllah. Amin ya Allah. Kita mulai, kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya, seperti biasa, seperti pekan lalu, sebelum masuk kepada materi baru, saya akan merja'ah, mereview kembali pembahasan kita pada pekan lalu. Pembahasan kita pada pekan lalu itu adalah pembahasan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi hadis mutawatir, dan hadis ahad ini adalah klasifikasi hadis berdasarkan turuk. Turuk itu berarti jamak dari torit. Jalan. Jadi, banyaknya jalan dari suatu hadis dari mulai Rasulullah sampai kepada penulis hadis tersebut di dalam kitab. Jadi jika sebuah hadis, hadis yang sama, hadisnya sama. Tapi kemudian hadis itu didapat dari jalan yang sangat banyak. Maka hadis itu bisa terkategori mutawatir. jadi mutawatir itu hadis yang sampai kepada derajat yakin. Kemarin hadis mutawatir itu ada empat syaratnya. Pertama diriwetkan dari jalan yang sangat banyak. Kemudian jalan yang sangat banyak ini tidak mungkin. Di antara orang-orang yang meriwetkan dari banyak jalan ini, mereka punya kesepakatan untuk berdusta. Itu syarat kedua. Nah, syarat yang ketiga adalah di setiap level. Di setiap level tabiin, di level muridnya tabiin-tabiin. Ini sangat banyak orang-orangnya dan mereka tidak mungkin berdusta. Dan kemudian sama. Sama itu maksudnya di level tabiin banyak yang meriwetkan dan mereka tidak mungkin berdusta. Kemudian di level tabiin-tabiin sedikit jumlahnya. Sedikit jumlahnya meskipun tempatnya terpisah jauh. Tidak mungkin mereka berdusta. Di level ketiga, itu banyak yang meriwetkannya dan mereka tidak mungkin berdusta. Jadi ternyata tidak di setiap level memiliki syarat tentang hadis mutawacir. Di level kedua, ternyata tidak memenuhi syarat mutawacir. Maka kemudian hadis ini tidak terkategori mutawacir. Kenapa? Karena di level kedua itu tidak sama karakternya dengan level pertama dan level yang ketiga. Jadi level pertama, level kedua, level ketiga, sampai ulama yang menuliskan hadis tersebut di dalam kitabnya, itu harus jumlahnya banyak. Kemudian tidak mungkin mereka berdusta. Kemudian yang terakhir, sandaran hadis itu kepada Rasulullah adalah dengan pengelihatan dan pendengaran. sami itu atau hadda sana. Itu untuk hadis mutawacir. Untuk hadis ahad. Hadis ahad itu ada tiga kemarin. Ada hadis mashur, ada hadis aziz, ada hadis gorib. Hadis mashur itu hampir sama dengan hadis mutawacir. Banyak nanti jalur-jalurnya, tapi kemudian tidak sampai kepada derajat meyakinkan. Hanya sebatas derajat zon saja. Hanya sebatas derajat zon. Zon itu dugaan kuat. Dugaan kuat itu berasal dari Rasulullah SAW, tapi kalau hadis mutawacir itu sampai kepada derajat pasti. Pada hadis ahad inilah nanti muncul istilah hadis shohi dengan hadis hasan dan hadis do'if. Yang shohi dan hasan masuk kategori makbul, hadis yang do'if masuk kategori hadis mardut, atau hadis yang tertolak. Nanti hadis do'if juga ada yang do'ifnya ringan, ada do'ifnya yang do'if parah. Dari ringan nanti masih bisa naik derajat, dia nanti bisa menjadi hadis hasan. Kalau hadis yang parah, nggak bisa lagi naik level. Nah, hadis masyur itu minimal. Minimal jalan untuk mendapatkan satu hadis. Sehingga hadis itu dikatakan hadis masyur. Jika hadis itu didapat dari tiga jalan minimal. Kalau kurang dari tiga jalan, nggak dikatakan masyur. Dan tiga jalan ini harus ada di setiap level minimal. Kalau ada satu level itu yang cuma dua, maka dia nggak terkategori masyur. Harus setiap level itu harus tiga jalan atau lebih. Level sahabat, ada lebih dari dua orang, ada tiga orang. Level tabi'in juga. Tabi'i-tabi'in juga. Muridnya tabi'i-tabi'in juga. Lebih dari dua orang. Itu hadis-hadis masyur. Nah, kalau hadis-hadis itu diriwetkan hanya oleh dua orang. Jadi di satu level itu ada dua orang. Di level lain ada banyak orang, boleh-boleh. Tapi di satu level ada dua orang. Maka itu namanya hadis-hadis. Di semua level ada dua orang, itu hadis-hadis. Di satu level ada dua orang, yang lainnya lebih dari dua orang, itu hadis-hadis. Di satu level ada dua orang, di level lain cuma satu orang. Nah, itu bukan hadis. Kenapa? Karena yang minimal itu ternyata bukan dua. Ternyata ada kurang dari dua. Kalau kurang dari dua, namanya hadis-hadis gharib. Hadis gharib ini, di setiap level itu ada satu, atau di salah satu level itu ada satu. Kalau di setiap level periwayatan hadis tadi ada satu orang, rata satu semuanya. Maka disebut dengan fardul mutlak. Fardul mutlak. Atau gharib mutlak. Sama ya. Fardu dengan gharib adalah istilah yang sama. Kalau cuma di satu level aja yang satu orang, yang lainnya ada dua, ada tiga, bahkan ada empat. Maka namanya nanti fardunis. Ini saya coba contohkan jalurnya ya. Misalkan ini. Ini saya contohkan yang tempih di layar ini adalah contoh hadis mutawatir. Jika sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kepada sahabat A, sahabat A meriwayatkan kepada sahabat B, kemudian meriwayatkan kepada sahabat C, kemudian sampai kepada sahabat D, lalu kemudian dituliskan. Ternyata hadis yang sama juga diriwayatkan dari sahabat satu, dari Nabi. Sahabat satu kemudian menyampaikannya kepada tabi'in dua. Tabi'in dua kemudian menyampaikan kepada tabi'in tiga. Tabi'in tiga terakhir menyampaikan kepada tabi'in empat. Sampai kepada penulis kitab. Ternyata ada juga sahabat I satu. Sahabat I satu meriwayatkan dari Nabi, lalu kemudian kepada tabi'in I dua, kepada tabi'in I tiga, kemudian kepada muridnya tabi'in empat, lalu kepada penulis kitab. Ternyata ada lagi hadis yang sama juga. Itu diriwayatkan oleh sahabat Alfa. Ini saya misalkan saja inisialnya. Sahabat Alfa, lalu kemudian dilanjutkan kepada tabi'in beta, kemudian selanjutkan kepada tabi'in gamma, lanjutkan lagi kepada muridnya tabi'in gamma itu, muridnya tabi'in delta. Nah, ini ada banyak yang begini. Ada banyak. Ada yang menyatakan tujuh jalan, ada yang menyatakan sepuluh jalan, ada yang menyatakan dua-dua jalan. Dan antara si B, si dua, si dua I, atau I dua tadi dengan si beta, ini tempatnya berjauhan di negeri yang jauh. Bisa salah satunya ada di Basrah, satu ada di Syam, satu ada di Madinah, satu lagi ada di Mesir misalkan. Berjauhan mereka. Bahkan mereka nggak pernah bertemu misalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan mereka tuh nggak mungkin berdosa, nggak mungkin mereka bersepakat. Nggak ada peluang mereka untuk berkompromi. Begitu pula pada si C, si Tiga, si I3, si gamma ini, ini juga tempatnya berjauhan. Dan kondisi ini terjadi di setiap level. Di level sahabat, di level tabi'in, di level tabi'in, di level tabi'in, muridnya tabi'in, T3 ini muridnya tabi'in. Nah, ini terjadi di setiap level, oleh banyak orang, oleh banyak rawi. Si A ini disebut dengan rawi. Si Satu disebut dengan rawi. Si B disebut rawi. Ini semua si A, B, C, D, satu, dua, tiga, empat, si Alpha, si Gamma, si Delta, ini semua disebut dengan rawi. Atau istilah lain adalah Rijal. Rawi hadis atau Rijal hadis. Jadi rawi-rawinya ini semuanya banyak, dan mereka berada di tempat yang berjauhan, yang nggak mungkin mereka bersepakat. Nah, kemudian si A, si Satu, si I Satu, si Alpha ini mendapat hadis itu dari Rasulullah SAW adalah dengan mendengarnya. Atau dengan melihat langsung perbuatan Rasulullah SAW. Nah, maka hadis yang seperti ini, yang banyak jalur ini, bisa 7, 10, 12, atau lebih. Bahkan ada sampai 20 jalur. Nah, ini namanya hadis mutawakir. Hadis mutawakir pasti sahih. Tidak ada hadis mutawakir yang hasilkan, ataupun yang do'if ya. Tidak ada. Semuanya adalah sahih. Makbul. Dan hadis masyur itu begini. Hadis masyur itu dari Rasulullah SAW, itu diterima. Atau ada tiga orang sahabat Rasulullah yang mendapatkan hadis itu dari Nabi. Lalu kemudian masing-masing sahabat ini meriwayatkan kepada muridnya, yaitu para tabi'in. Ada tiga orang juga yang mendapatkan hadis itu. Kemudian masing-masing tabi'in ini meriwayatkan kepada tabi'in. Ada tiga orang juga. Tabi'in-tabi'in ini juga meriwayatkan kepada muridnya. Ada tiga orang juga. Jadi di setiap level ada tiga. Nah, ini nalangnya. Ada tiga jalan. Nah, yang tampil di screen, layar zoom Iqawah Wajifillah sekalian, ini juga hadis masyur. Kenapa? Nah, karena ada di satu level yang dia jumlahnya tiga. Yaitu di level sahabat. Di level sahabat ada tiga orang. Tapi nanti ada seorang sahabat yang menyampaikan hadisnya itu kepada dua orang. Di level tabi'in ini itu bahkan sampai enam orang yang meriwayatkan hadis itu. Meskipun di level terakhir itu hanya empat orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ini juga namanya hadis masyur. Karena ada minimal tiga orang di satu level. Nah, ada tiga jalan. Ada tiga jalan yang sampai kepada penulis kitab. Nah, ini juga ini hadis masyur juga. Ini lebih dari tiga ya. Ada yang minimalnya ini satu level ini ada empat. Ini hadis masyur juga. Kalau hadis aziz gimana? Hadis aziz begini. Ada dua jalan. Hadisnya sama, tapi didapat dari jalan kiri dan jalan yang kanan. Sahabatnya berbeda, tabi'innya berbeda, tabi'innya berbeda, murid dari tabi'innya juga berbeda yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau masing-masing di setiap level ini ada dua orang, maka kemudian ini disebut dengan hadis aziz. Ada dua turuk. Ada dua turuk. Nah, ini juga begitu. Ini ada banyak turuknya. Ada banyak turuknya. Cuman di level terakhir hanya ada dua orang. Banyak di setiap level, tapi bermuara kepada dua orang saja. Nah, ini namanya juga hadis aziz. Meskipun yang di level-level atas itu banyak, tapi di level akhir ada dua. Atau di level lainnya banyak, tapi di level yang kedua ada dua. Yang lainnya banyak, tapi di level dua dan level tiga ada dua orang. Itu namanya hadis aziz juga. Ini juga hadis aziz. Yang penting, di salah satu levelnya ada dua rowi, ada dua rijal. Sehingga yang bersambung sampai ke bawah itu melalui dua rijal tadi. Maka namanya hadis aziz. Kalau hadis gori, tunggal. Nah, yang tunggal seperti ini, ini namanya fardul mutlak atau gori mutlak. Dari awal, dari level sahabat sampai levelnya terakhir, gurunya penulis kitab, gurunya Imam Bukhari misalkan, gurunya Imam Bukhari, sampai kepada guru mereka, itu jalurnya cuma satu. Maka namanya gori mutlak atau fardul mutlak. Atau begini, di level lainnya ada beberapa orang, lebih dari satu. Tapi di satu level ada yang satu orang, rawinya. Nah, ini disebut dengan fardul nisdi atau gori pun nisdi. Itu kira-kira review untuk pekan lalu ya. Terkait dengan hadis mutawatir, dengan hadis ahad. Hadis mutawatir, itu banyak rawinya. Nggak mungkin mereka bersepakat. Nggak ada peluang mereka untuk berkompromi, untuk menyepakati kedustaan. Kemudian, hal itu terjadi di setiap level. Dan, didapatnya hadis dari Rasulullah SAW adalah dengan mendengar atau menyaksikannya secara langsung dari sahabat kepada Rasulullah. Dan hadis masyur adalah hadis yang didapat dari tiga jalan atau lebih yang nggak sampai dari saturnya. Kalau hadis azis adalah hadis yang didapat dengan jalan sebanyak dua jalan. Atau ada dua rawi di satu level dan level lainnya itu lebih dari dua rawi. Sedangkan hadis ahad, hadis-hadis gori adalah hadis yang memiliki jalan satu saja dari level sahabat sampai level terakhir. atau di salah satu level ada satu dan yang lainnya bisa lebih dari satu. Ini disebut dengan farbu mutlak atau gori mutlak dengan farbu nisbi atau gori nisbi. Kita sekarang masuk kepada materi yang baru. masih saya nukil dari kitabnya Imam Ibn Hajar Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Ya Rahimahullah Ta'ala Kitab Nukbatul Fikr Fi Mustalahi Ahlil Ashtar Pendapat-pendapat terpilih dalam ilmu dalam istilah-istilah hadis di kalangan ahli hadis. Nah ini nukilan dari kitab tersebut. kata Imam Ibn Hajar dan khabar ahad itu khabar itu sudah kita bahas ya pada dua pekan lalu ya. khabar itu dalam istilah muhadis itu sama aja dengan hadisnya. khabar ahad khabar ahad kalau sudah tersebut ahad berarti yang terpikirkan itu yang masyur tadi yang azis tadi dan yang ahad tadi ya. Jadi baik masyur azis atau ahad itu khabar-khabar itu nanti itu bisa didapat dari nukilan. Nukilan itu dari khabar yang disampaikan yang diambil atau yang diriwayatkan. Adelinya dari seorang yang adil. Kemudian orang itu bukan sekedar adil tapi tam ya tam dobit tam itu sempurna. Dobit itu cerdas ya. Sempurna kecerdasannya. Tersambung silsilahnya dari rawi sahabat kerawi tabi'in kerawi tabi'in sampai ke muridnya tabi'in itu tersambung. Jelas ketersambungannya. Baru tidak ada celah yang kemudian bisa dikritisi dari silsilah tadi. Atau dari konten hadis yang disampaikan. wala syazin wala syazin tidak ada syazin. Nanti masing-masing ini saya terangkan di site berikutnya. Apa kata Imam Ibn Hajar huwa sohihu lidhati. Inilah yang merupakan hadis sohi secara zatnya. Apa itu sohi secara zatnya? Karena hadis sohi itu nanti ada disebabkan hakikat hadisnya itu memang sohi dia. Sudah memenuhi syarat-syarat tadi. Ada nanti hadis itu sohi dia sebenarnya adalah hadis hasan. Hakikatnya hadis ini adalah hadis hasan. Tapi kemudian dia bisa naik level. Jadi ada hadis sohi yang sohinya bukan karena zatnya. Tapi karena yang lain. Ada sohi li ghairihi. Jadi hadis sohi itu nanti ada sohi li dhatihi. Kemudian yang kedua ada sohi li ghairihi. Hadis sohi itu adalah hadis yang tulen. Original sohi. Karena memenuhi syarat-syarat kesohihan. Sedangkan hadis sohi li ghairihi itu adalah hadis hasan. Yang kemudian naik levelnya menjadi hadis sohi karena memenuhi beberapa syarat tertentu. Nanti akan dibahas. Hari ini kita akan membahas syarat-syarat sebuah hadis disebut dengan hadis sohi secara zatnya. Gini kalau mau diskemakan ya. Sohi li dhatihi itu syaratnya itu pertama dia harus diriwayatkan dari rawi yang adil. Jadi kalau sahabat itu semua sahabat Rasulullah itu disifati dengan udul. Kulu sahabati udulun. Seluruh sahabat itu adil. Tidak ada sahabat yang tidak adil. Lantas siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah siapa saja yang pernah melihat Rasulullah SAW. Siapa saja yang pernah melihat Rasulullah SAW kemudian dia Muslim. Dia Muslim karena kalau orang kafir pernah melihat Rasul. Tapi kemudian dia kafir. Jadi pernah melihat Rasul kemudian dia Muslim dan kemudian sampai meninggalnya dia Muslim. Karena ada yang melihat Rasul dia Muslim di awal tapi kemudian murtad di akhir. Jadi sama sahabat itu yang penting pernah melihat Rasulullah SAW dalam kondisi beliau sadar dan bisa mengingat. Yang dikatakan sahabat di sini adalah yang dia punya kesadaran. Kalau misalkan bayi Rasulullah ketika dia masih satu tahun melihat dia pernah melihat Rasulullah kemudian riwayat dia melihat Rasulullah itu nggak bisa dia ingat lagi nggak bisa dia akses lagi ketika di usia berikutnya. Makanya nanti dalam pembahasan tentang rawi hadis ini ada nanti orang-orang yang pernah melihat Rasulullah SAW pernah berada di zaman Rasulullah SAW tapi kemudian nggak terkategori sahabat terkategori sabi'in. Kenapa? Karena mereka itu lahir ketika Rasul masih hidup tapi kemudian nggak pernah melihat Rasul atau kemudian pernah melihat Rasulullah SAW tapi dalam kondisi yang masih sangat kecil yang golabat itu nggak mungkin dia itu bisa mengingat riwayat saat beliau itu atau saat sahabat itu melihat Rasul SAW ketika dia masih satu tahun ketika dia usia satu tahun kemudian Rasulullah wafat berarti kan selama satu tahun usianya itu dia pernah melihat Rasul tapi kan nggak terekam dalam ingatan sabarnya jadi yang dimaksud dengan sahabat itu adalah siapapun yang pernah melihat Rasulullah SAW kemudian dia muslim dan wafatnya dalam kondisi muslim nanti beda lagi sahabat menurut versi pukul H ini kan sahabat menurut definisi ataupun takrifnya para muhadisin ada juga nanti muhadisin yang cukup ketat dalam mendefinisikan sahabat dalam mendefinisikan sahabat nanti mereka itu mengharuskan orang yang pernah melihat Rasulullah kemudian dia itu muslim dan sampai hampir akhir akhirnya itu muslim ada lagi caranya dia harus menjalani aktivitas suhbah suhbah itu bersahabat dengan Rasulullah tahun atau dua tahun apakah pernah ikut perang dengan Rasulullah bahkan disyaratkan pernah mengikuti perang bersama dengan Rasulullah sekali atau dua kali baru terkategori dua sahabat nah itu ya jadi untuk roh yang adil itu pada level sahabat tidak ada lagi kritikan kita apakah sahabat ini adil atau enggak enggak boleh semua sahabat itu ada adil karena Allah dan Rasulullah yang telah memberikan garansi kepada kita semua sahabat itu adil jadi kalau dia pernah menemukan Rasulullah dia muslim dan sampai khiraitnya muslim dia sahabat dan dia disifatkan dengan sifat adil nah tabi'in enggak semua tabi'in adil maka nanti di cek dulu sahabat itu meriwetkan hadis kepada siapa saja kepada si kulan kepada si A kepada si B nah di cek si A ini adil enggak orangnya si B ini adil enggak orangnya kemudian dari tabi'in tabi'in ini meriwetkan kepada tabi'in tabi'in juga tidak ada jaminan tidak ada garansi dari Nas bahwasannya mereka itu adil maka di cek dulu bagaimana sosok dari para tabi'in ini salah satu tabi'in itu adalah Imam Malik bin Anas beliau itu ada tabi'in tabi'in senior kalau Imam Syafi'i itu tabi'in tapi yang junior kalau Imam Ahmad Imam Ahmad itu murid dari tabi'i tabi'in karena Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i Imam Syafi'i murid dari tabi'i tabi'i Imam Syafi'i tabi'i tapi yang junior Imam Malik tapi yang senior itu contohnya jadi untuk tabi'i 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 muridnya tabi'i tabi'i itu nanti perlu di cek lagi apakah adil atau enggak orangnya jadi ini apa itu adil muncul pertanyaan kalau tadi kan kita cerita rawi apa itu rawi rawi itu adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah S.A.W. sampai ulama yang menuliskan hadis tadi namanya rawi rawi sahabat rawi tabi'in rawi tabi'in rawi dari muridnya tabi'in itu rawi rawi itu adil adil itu apa nah adil itu maknanya adalah dia bermula zamah dengan sifat takwa dan muru'ah apa itu takwa takwa ini sudah familiar di benar kita takwa itu adalah senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan syariat dan menjauhi senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh syariat terhindar dari sifat-sifat fasik apa itu fasik fasik itu adalah meninggalkan apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dari hukum-hukumnya jadi misalkan ada satu hadis terata rawinya itu pernah pernah didapatkan riwayat dia pernah berdusta maka tercoreng sifat ketakwaannya kenapa karena kalayak pernah mendapati dia berdusta berarti kan dia pernah berdusta di hadapan kalayak di hadapan publik atau dia pernah minum khalmar penyari minum khalmar saat masa dia merikati hadis itu sudah tercoreng sifat ketakwaannya kenapa karena ada pelanggaran hukum Allah di situ apa meminum khalmar sedangkan Allah melarang untuk muslimin itu meminum khalmar kemudian kemudian misalkan tidak berpuasa tidak berpuasa atau kemudian sudah memiliki kemampuan dia tidak berhaji itu bisa mencoreng ketakwaan kemudian dia tidak amanah tiba-tiba dia telah mencoreng ketakwaannya yang mencoreng ketakwaan itu adalah dia menjalankan larangan Allah dan diketahui orang lain atau dia meninggalkan perintah Allah dan itu diketahui orang lain itu adalah celah dari sifat ketakwa ketakwa itu adalah dihadapan banyak orang dia tidak pernah disaksikan melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari dia maksum bisa jadi pada saat-saat yang manusia tidak menyaksikannya ada kesalahan yang dia berbuat tapi kemudian dia tetap menjaga ketakwaan itu dimanapun dia berada sedangkan muru'ah apa itu muru'ah muru'ah itu adalah marwah marwah itu martabat kalau ibarat istilah kita hari ini adalah sopan santun punya adab ada sesuatu yang syariat itu tidak mewajibkannya dan tidak melarangnya tapi kemudian secara uruf secara kebiasaan di tengah-tengah masyarakat masyarakat memandangnya itu hal yang negatif misalkan misalkan sholat sholat itu pakai kaos kalau yang pakai kaos ketika sholat itu adalah orang yang awam anak lajang remaja misalkan ya tidak banyak yang komentar mungkin tidak ada yang komentar biasa saja tapi kalau kemudian yang sholat itu adalah seorang kiai kemudian dia pakai kaos ke masjid kaosnya itu sangat mencolok warnanya nah ini kan jadi dianggap tabu di tengah-tengah masyarakat meskipun secara syariat itu tidak ada tidak diharamkan ini kan menutup awrat tapi ternyata di pandangan masyarakat itu hal yang diperbincangkan nah orang yang adil itu adalah dia memperhatikan rambu-rambu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian rambu-rambu dari pandangan masyarakat hal-hal yang mubah yang kemudian masyarakat itu memandangnya baik maka kemudian seorang rawi yang adil itu akan menghiasi dirinya dengan itu banyak tertawa misalkan banyak tertawa itu kalau bagi seorang periwet adil seorang ulama itu bisa menjadi celah dia tidak muru'ah tidak menjaga maruahnya apalagi siapa terbaho-baho nampak semua giginya mulutnya dan sangat lama tertawanya itu akan mencari muru'ah jadi orang yang adil itu adalah nantiasa dia menjaga takwa dan muru'ah sedangkan nah ada yang kedua adalah rawi itu harus tamdobit ada kata tam tam itu sempurna artinya di level sahabat di level tabiin terus dilihat kesempurnaan kesempurnaan hafalannya rawi itu adalah kemampuan secara sempurna rawi itu adalah kemampuan secara sempurna dalam hal apa kemampuan dalam hal apa dalam menghapal mengingat ya kabar atau sesuatu yang dia dengar dari gurunya dari rawi sebelumnya jadi apa yang disampaikan gurunya ya dia bisa mengingat langsung bisa menghapalnya dan kemudian kapanpun mau diulang kembali dia bisa jadi kemampuan secara sempurna menghapal kabar yang didengar dan mampu menghadirkan kapan saja yang kapan saja diminta gak pakai loading lama gak pakai lola gak pakai loading lama gak pakai lambat loading ya apa ya ketika dapat wadisnya itu innamal ya innamal itu berarti gak dobit ya dobit itu ketika ditanya dia langsung kalau ibarat laptop itu sudah spek yang tinggi spek gaming sudah core i7 atau core i9 sekarang ya RAM-nya pun sudah sampai 16GB mungkin hard-design sudah pakai SSD ya wah sudah cepat lah pokoknya jadi cepat menerima ada sebagian kita lah nah tidak lepas juga mungkin teman-teman disini ada yang kedobitannya itu gak serata-rata ya baik ya itu adalah syarat kedua jadi rowi-rowi tadi itu harus diteliti dulu apakah dia itu sempurna kedobitannya atau tidak nah bagaimana kita mengetahui rowi itu adil atau rowi itu dobit nanti ada kitabnya kitabnya ini juga nanti ditulis ada kitab ringkas yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar juga ya Imam Ibn Hajar menuliskan semua semua orang-orang yang meriwati al-Muatok Malik ya Sunan Ad-Darimi dengan sunatnya Ahmad bin Hambal jadi ada sunatan kitab ini ya bisa tebayang tebal-tebalnya yang luar biasa nah orang-orang dari setiap hadis di kitab Tua Ibn Khori misalkan ada tujuh ribuan hadis gitu kan nah di satu juga begitu Sunan Tirmizi juga begitu disuaan Nasai juga begitu Sunan Ibn Majah kemudian di kitab Muatwa'nya Imam Malik kemudian di kitab Sunan Imam apa Sunan ya Mustan Imam Ahmad bin Hambal itu semua orang-orang dituliskan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau ya sebenarnya bukan beliau yang pertama kali menuliskan itu ya beliau cuman meringkas jadi ada kitab jadi ada kitab takribu tahzib ya takribu tahzib itu adalah ringkasan yang paling ringkas dari biografi para rawi jadi diterangkan disitu misalkan misalkan siapa ya kita contohkan ya Imam Nafi misalkan Imam Nafi itu siapa gitu kan dia lahirnya kapan wafatnya kapan tinggalnya di mana kemudian penilaian ulama terhadapnya seperti apa jadi ada penilaian itu si kot kalau sudah kata-kata si kot berarti sudah dipastikan dia adalah orang yang adil dan orang yang sempurna ke dobitan tapi kalau nanti di biografi itu disebutkan ini orangnya adalah soduk kalau dibilang soduk berarti ini orangnya adil luar biasa taat pada Allah kesunahannya luar biasa martabatnya tengah-tengah umat itu luar biasa tapi kemudian dari sisi dobitnya itu ada kurang ada kekurangan sedikit maka kemudian disifatkan dengan soduk berarti nanti hadis yang diriwetkan dari rawi seperti ini dia gak dikatakan sebagai hadis yang sohi masih nanti kepada hadis yang hasan kenapa? karena dobitnya tidak tam dobitnya tidak sempurna jadi untuk mengetahui adil dan rawi dan dobitnya seorang rawi itu kita menggunakan kitab biografi rawi salah satu yang ringkas itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ismail Hajar Takribu Tahzib Takribu Tahzib itu ringkasan dari kitab Tahzibu Tahzib Kitab Tahzibu Tahzib itu ringkasan dari kitab Tahzibul Kamal Tahzibul Kamal itu sangat tebal sekali yang menuliskan yang menuliskan yang menuliskan Tahzibul Kamal itu adalah Imam Mizzi Imam Mizzi itu mertuanya dari Al-Mufassir Ibnu Kasir Rasimullah jadi ada Tafzir Ibnu Kasir Imam Ibnu Kasir itu punya mertuan namanya Imam Mizzi Imam Mizzi itulah yang kemudian menuliskan kitab biografi rawi di sembilan hadis lengkap kemana dia perjalanannya di usia berapa dia untuk ilmu di tempat ini siapa gurunya kemudian pada tahun setian dia pergi kemana berapa lama di sana kapan dia menuliskan hadis Imam Mizzi lengkap sangat lengkap kemudian Imam Umum Hajar meringkasnya dalam kitab Tahzibul Tahzib kitab Tahzibul Tahzib pun juga cukup tebal ada empat jilid kemudian diringkas lagi oleh Umum Hajar dipres lagi sampai ada ada yang satu jilid ada yang kemudian dua jilid tergantung nanti penulisan jadi kitab yang terakhir itu Sekribu Tahzib jenak ya saya lopet selamat menikmati kita lanjut ya itu penjelasan sekilas tentang rawi itu harus dobit ketika hadisnya itu mau dinilai sebagai hadis yang sahih nah berikutnya berikutnya adalah mutasil sanat mutasil sanat itu berarti dari satu rawi di satu level itu harus terbukti bahwasannya rawi ini itu memang mendapatkan dari level yang diatasnya yang diatasnya ini harus terbukti bahwasannya dia memang mendengar dari rawi yang ada diatasnya jadi antara satu rawi dengan rawi yang diatasnya itu harus dipastikan itu memang nyambung jadi mutasil itu artinya tersambungnya rantai rawi rantai rijal dari awal sanat awal sanat mana awal sanat itu adalah gurunya penulis kitab misalkan gurunya Imam Bukhari misalkan Imam Bukhari punya guru namanya Imam Humaydi Imam Humaydi itu adalah sanat pertama awal sanat sanat akhirnya mana sanat akhirnya adalah sahabat jangan terbalik jadi sanat awal itu awal dari sanat itu bukan dari sahabat tapi awal sanat adalah dari gurunya penulis kitab jadi dari gurunya penulis kitab itu yang pertama ya gurunya Imam Bukhari itu mendapatkan hadis dari guru beliau jadi dari gurunya Imam Humaydi nah dari Imam Humaydi kepada gurunya itu dipastikan bahwasannya Imam Humaydi memang mendengar langsung hadis tadi dari gurunya gurunya Imam Humaydi juga dipastikan mendengar langsung dari gurunya sampai pengecek ini kepada sahabat sahabat itu mendengar gak mendasihkan gak langsung dari rauh sallallahu jadi memastikan rauh yang satu dengan rauh yang lain ini dia memang mendengar kalau sudah mendengar semuanya menyaksikan semuanya maka dikatakan rauhnya ini tersambung sanatnya ini tersambung tidak putus jadi lawan dari tersambung adalah putus jadi ini maksud dengan mutasil itu adalah tersambungnya rantai rauh dari awalnya sampai kepada akhirnya mutasil sanat bersambung sanatnya nah iqfafillah rahimah kumullah jadi nah tersambungnya sanat ini itu ada tiga syaratnya jadi dari satu rauh kepada rauh yang berikutnya itu mengecek satu rauh itu memang nyambung gak dengan rauh yang di atas itu ngecek tiga hal pertama istilahnya adalah mu'al soroh mu'al soroh itu artinya sejaman jadi kita cek dulu ini bener gak ini imam bukhari ini mendapat langsung dari imam humaidi maka kita cek imam bukhari itu lahirnya kapan meninggalnya kapan imam humaidi lahirnya kapan kemudian meninggalnya kapan oh ternyata ketemu masa mereka maka terpengar syarat pertama kalau misalkan misalkan aja ini ya misalkan teguh misalkan teguh meriwetkan dari saya gak usah saya lah ya saya tempat tuguan masih hidup si A meriwetkan dari si B di hadis itu dikatakan dari si A mendapatkan hadis dari si B si B dari si C ternyata ketika dicek antara si A dan si B itu gak sejaman misalkan si A si A berarti kan orang yang lebih terakhir dari si Tahun yang paling bawah pada meriwetkan hadis si A itu mendapatkan dari yang diatasnya si B si B itu kita katakan meninggal di tahun 100 kita katakan 200 hijriah meninggalnya si B meninggal tahun 200 hijriah si A lahirnya itu tahun 205 hijriah di hadis dikatakan si A meriwetkan dari si si B nah ini berarti sanatnya gak nyambung kenapa? karena dari sisi jaman gak mungkin ketemu si B meninggal tahun 200 si A lahirnya tahun 205 nah kan si A itu lahir setelah 5 tahun si B meninggal nah maka kalau ketemu dengan hadis yang seperti ini maka nanti hadisnya itu gak tersambung sanatnya terputus kalau terputus berarti hadisnya itu gak memenuhi syarat hadis sohi maka bisa dikatakan dia hadis yang do'if meskipun nanti harus dicek lagi apakah memang benar-benar dia ini mengambil memang benar-benar berdusa atau kemudian dia ini nanti istilahnya Tadlis Tadlis itu menyembunyikan sebenarnya antara si A dengan si B ada orang yang dilewati oleh si A nanti dites dicek lagi di tempat-tempat lain di jalur lain oh ternyata memang si A itu gak langsung dapat dari si B tapi dapat dari si si X misalkan antara si A dan si B ada perantara itu si X tapi kemudian dari satu hadis ini si A itu gak menyebutkan si X nya nanti lain-lain perkara tapi sederhananya hadis itu atau sanat itu dikatakan nyambung yang pertama harus dicek dulu antara rowi yang dibawa dengan rowi yang ada di atasnya itu yang muasor muasor itu sejaman yang kedua ya dicek lagi meskipun udah sejaman dilihat dari tahunnya belum tentu nih mereka ketemu ya misalkan teguh ya teguh dengan misalkan lah ya dengan Pak Wakil Presiden misalkan Pak Kiai teguh dengan Pak Kiai ini kita anggap aja belum ada media elektronik belum ada televisi belum ada zoom ya hidup sejaman teguh hidup sekarang Pak Kiai juga hidupnya jaman sekarang masa mereka bertemu zaman mereka bertemu tapi kemudian secara real teguh dengan Pak Kiai belum pernah ketemu bahkan nanti mungkin bisa jadi siapa duluan yang wafat ya sampai saatnya wafat mereka belum pernah bertemu meskipun mereka hidup di satu zaman jadi dicek dulu udah semasa ketemu gak mereka ketemu gak mereka nah ada juga yang ketemu tapi belum tentu mereka tuh saling meriwayatkan hadis ketemulah teguh dengan Pak Kiai jadi ketemuannya urusan bisnis bukan urusan periwayatan hadis nah maka dipastikan yang ketiga apa itu ya adanya sama bahwasannya si Rowi yang dibawa memang benar mendengar riwayat hadis itu dari yang di atas gimana ngeceknya ngeceknya dari kitab tadi biografi para Rowi tadi semakin detail kita membaca kitab yang rinci maka akan semakin tahu Rowi tadi itu nyambung atau enggak nah itu ya kalau cerita mutasilsanat nah kemudian ilat-ilat ini kalau kata guru kami ini pembahasan tinggi ya India begini satu hadis itu bisa nanti ulama itu memutuskan dia sohi tapi sohinya itu masih zohir saja masih tampakan penampakan yang umum ketika nanti dirinci lagi masuk lebih rinci lagi bisa jadi nanti kemudian ketemu hal yang janggal hal yang janggal inilah yang disebut dengan cacat yang tersembunyi jadi ilat ini cacat ini hanya bisa dilakukan dengan meneliti secara mendalam antara berbagai macam hadis ya hadis-hadis yang sama itu dirincikan jalurnya berbeda-beda nanti akan dilihat oh ternyata sebenarnya hadisnya enggak enggak sohi karena si Fulan dengan si Fulan sebenarnya enggak ketemu dia itu hanya bisa didapat dengan namanya itibar jadi mengumpulkan mengumpulkan jalur-jalur hadis dari berbagai macam periwayatkan dari berbagai macam periwayatan untuk hadis yang sama maka namanya itibar itibar itu mengumpulkan atau tatabuk namanya tatabuk turuk mengumpulkan banyak jalan jalan-jalan dikumpulkan semuanya kemudian diteliti satu persatu dari berbagai macam kitab lah dari kitab Muatok dilihat dari kitab Mustad Imam Ahmad dilihat dari kitab Sunan Anasai dilihat bayangkan satu kitab itu ada berapa ribu hadis kita ngecek satu persatu maka luar biasa orang yang pakar di hilal hadis ini setelah dikumpulkan berbagai macam jalan jalan-jalan ini disebut dengan syawahid atau tabi nanti akan ada pembahasan berikutnya apa itu syawahid apa itu tabi nanti ada perincian intinya syawahid dan tabi itu adalah jalan-jalan yang berbeda jalan-jalan yang berbeda atas satu hadis hadisnya sama tapi jalannya beda-beda nah jalan yang beda-beda ini namanya syawahid atau tabi yang jalan-jalan ini nanti akan banyak faedahnya bisa faedahnya itu untuk menemukan ilal tercacat hadis bisa faedahnya untuk menaikkan hadis yang hasan bisa naik jadi hadis yang sohi ketika banyak jalannya atau hadis yang do'if bisa naik jadi hadis yang hasan karena banyak jalannya begitu ya ini jadi tidak ada ilal ilalnya hanya bisa diteliti oleh orang yang sangat takar sekali dalam keilmuan hadis ini ilmu yang paling tinggi kalau kata guru kami nah kemudian yang kelima itu adalah tanpa syad apa itu syad syad itu adalah berselisihnya riwayat rawi fiko dengan rawi yang lebih fiko apa tadi fiko fiko itu adalah gabungan adil dengan dobit kalau seorang seorang rawi itu adil dan dobit punya karakter adil dan punya karakter dobit maka dia disebut dengan fiko jadi ada rawi fiko meriwakan hadis ternyata hadis dari dia ini beda dengan hadis dari orang fiko yang lainnya si A ini fiko si B juga fiko tapi si B itu lebih fiko daripada si A maka riwayat dari si A itu disebut dengan syad syad itu mungkin aneh asing menyendiri gitu hatinya dia ini fiko tapi gak lebih fiko dari sana yang sana lebih fiko maka kita mengambil yang lebih fiko yang fiko tadi kita gak bisa ngatakan dia berdosa kenapa? karena karakter orangnya udah dicek adil sekaligus dobit maka kemudian hadis yang direwet oleh beliau itu syad itu secara kuantitas secara kualitas sama-sama satu orang yang meriwetkan hadis dari apa yang meriwetkan satu hadis dari A cuman A sendiri yang meriwetkan hadis si B itu cuman si B sendiri dua-duanya tikoh tapi si B lebih tikoh maka secara kualitas si B itu lebih unggul lebih tikoh daripada si A atau si A ini tikoh ada B C D E kesikohnya sama dengan si A ada tiga orang B C D itu meriwetkan hadis sama hadis yang diriwetkan si B si C dan si D B C D itu sama si A juga meriwetkan hadis kesikohnya A B C D sama tapi kemudian tapi kemudian si A itu riwetnya itu berbeda dari si si B si C dan si D meskipun kualitas ketikohan si A sama dengan si B si A sama dengan si C si A sama dengan si D tapi kemudian si B si C di si D itu bersekutu mereka sama riwet mereka atas sebuah hadis sedangkan si A itu bertolak belakang nah maka riwet si A itu itu bersebrangan berselisih dengan yang lebih tikhoh secara kuantitas jumlah orang tikhoh di kubu yang satu itu lebih banyak daripada kubu yang si A tadi maka si A ini hadisnya disebut dengan hadis shan oke itu kira-kira ya jadi ada lima tadi ya ya ada lima syarat hadis sohi itu diriwetkan oleh rawi yang adil kemudian yang kedua rawinya itu tam dobit ya tam ya tam middobti ya sempurnah ke dobitannya kemudian muttasilasana kemudian bersambung sanat kemudian tidak ada ilal ya gaira ilal gaira muallalin gak ada ilal wala syazin dan gak ada syazin nah ini adalah lima hal yang menentukan satu hadis itu siko atau tidak sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati ya ya sebentar ya baik ya itu tadi lima kriteria hadis itu hadis itu dinilai sohi atau tidak ya nah misalkan hadis itu bisa jadi gak sohi kalau misalkan rawinya itu tidak adil tidak adil itu tidak adil itu misalkan rawinya itu tadi saya contohkan dia pernah berdusta ya rawinya itu fasik diketahui pernah berbuat fasik atau bahkan rawinya itu pelaku bida'ah bida'ah ini dalam perkara akidah ya apakah dia nanti masuk kategori hi'ah atau khawarij itu bida'ah ya dalam perkara akidah bukan bida'ah dalam perkara yang huru yang hari ini sering terjadi ya orang misalkan kunut disebut bida'ah bukan bukan bida'ah itu yang dimaksudkan disini jadi kalau para perawi itu memiliki sifat-sifat ini nah ini merusak keadilannya maka nanti hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang memiliki sifat-sifat yang bertentangan dari keadilan ini disebut dengan hadis yang marjub nah begitu pun ada dengan dobit dobit ini nanti contohnya misalkan orang yang dikatakan gak dobit itu orangnya tuh waham waham itu ragu kenapa yang bisa ditemukan hadis dari perawi yang waham nah ketika dikumpulkan berupa hadis ternyata nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dia meriwayatkan melalui jalur yang ini kemudian nanti ada yang meriwayatkan dari jalur yang lain ternyata redaksinya berbeda ini bisa dikategorikan waham perawinya itu ragu-ragu terhadap hadis yang dia hafal berarti gak dobit kan iya kayaknya begitu kalau misalkan kita sehari-hari istilah sederhana waham itu dalam menyampaikan kabar dia gak dia gak duduk iya kayaknya tadi misalkan ada kecelakaan di sebuah jalan angkot angkot inilah yang nabrak angkot ini atau angkot yang itu ya angkot kuning atau angkot biru ya nah dia ragu ini waham namanya berarti dia gak dobit govla govla itu banyak lalainya lupa terus buru hafalan buru hafalan bisa ketimpa-timpa atau kemudian riwayat-riwayatnya itu berbeda berbeda dengan riwayat kebanyakan para perawi itu buru hafalannya ini kalau misalkan perawainya begini tertolak ya nah kita misalkan dari merayatkan hadis bisa jadi kita perawi yang doif karena kita gak dobit jadi pribadi kan untuk menghapal aja masih sering lupa kan kalau saya merayatkan hadis ya bisa jadi meskipun sekarang gak ada lagi ya karena hadis kan sudah ditulis semua ya seandainya lah saya hidup di masa perawi hadis dulu gitu kan saya merayatkan hadis maka riwayat yang dapat berbeda itu adalah doif karena saya banyak lupanya gitu gak dobit namun tasil kita sering mendengar hadis mursal hadis mursal itu terputus dari tabiin tabiin itu langsung menyampaikan kola rasulullah nah ini kok tabiin langsung menyatakan rasulullah berkata sedangkan tabiin itu gak pernah melihat rasulullah maka kalau ada hadis yang tabiin itu langsung berkata kola rasulullah maka namanya hadis mursal ya sahabatnya gak disebutkan olehnya terputus gak diketahui mursal hadisnya ya hadis mu'alak ya hadis mu'alak itu imam bukhari langsung mengatakan kola rasulullah jadi guru-gurunya itu di awal itu gak dia sebutin terputus siapa saat ini imam bukhari dapatkan hadis dari mana ini kok tiba-tiba langsung kepada sahabat kola abu hurairah kok langsung ke abu hurairah sedangkan imam ibu khari dengan abu hurairah hidupnya gak semasa ya jauh bahkan abu hurairah sudah meninggal jauh bertahun-tahun setelahnya baru kemudian imam bukhari lahir kenapa imam bukhari bisa mengatakan kola abu hurairah dicari-cari-cari namanya hadis mu'alak terputus dia di awal kalau mursal terputus di akhir kalau mu'alak terputus di awal kalau mungkoti mungkoti ini di sembarang tempat jadi kalau misalkan ada yang perawi itu gak disebutin gak dijelas siyah perawinya namanya tidak mutasil tidak memenuhi syarat yang mutasil tadi terputus maka hadis itu bisa jadi hadis do'i nah itu kira-kira pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan syarat-syarat sebuah hadis dikatakan sebagai hadis yang sohi ada lima tadi rawinya harus adil rawinya harus sempurna kodobitannya ketiga itu harus mutasil sangatnya kemudian tidak boleh ada cacat dan tidak boleh ada syad di dalamnya itu aja mungkin ya ifapila sekalian yang bisa saya jelaskan jika ada ifapila sekalian atau ifapila sekalian yang mau bertanya bisa ya dibuka sesi sesi diskusi silahkan bisa melalui chat di meeting room ini bisa juga langsung di dekan mikrofonnya ini ada masuk tadi ada komentar hilang suaranya suara saya putus-putus dari tadi saya tidak lihat ini tadi tidak lihat ada chat ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari penjelasan tentang syarat-syarat tentang kesohihan sebuah hadis tadi nanti selanjutnya ini akan akan berkelanjutan ya jadi hadis itu do'if karena beberapa hal ya pasti beberapa hal itu menyangkut tentang celah celah dari kelima poin ini kalau rawi itu harus adil maka kalau rawinya tidak adil apa saja yang membuat rawi itu tidak adil nanti diterangkan juga di dalam kitabnya imam itulah ini ya rawi itu harus do'if maka apa saja kondisi yang kemudian melanggar atau menyalahi menyelisih dari kondobitan tadi dijelaskan juga oleh imam itulah apa hadis-hadis itu sebutannya ada istilah hadis mungkar ada hadis matruk ada hadis maudu ada kemudian hadis mu'alal ada kemudian hadis mu'dol ada banyak sebutan-sebutan bagi hadis do'if dan sebutan satu istilah hadis do'if itu itu karena menyelisih salah satu dari karakter kesohian hadis dan kira-kira yang mau didiskusikan kalau ada yang suka ikut kajian subuh guru kami yang kami mengambil ilmu mereka itu sering buat kajian subuh apakah melalui channel youtube Satyuan Aryan Tresna itu atau kami dalam beberapa bulan terakhir ini ikut kajian intensif via Zoom meeting memang oleh kepada Ustaz Nifta Zailani jadi beliau buat kajian kitab kajian kitab habis itu secara berkala nanti habis satu kitab lanjut kepada kitab berikutnya selesai kitab berikutnya lanjut kepada kitab berikutnya lagi ada yang habis subuh pagi ada yang kemudian malam habis isa jam 8 itu bagi Wafat Vila sekalian yang mau ikut gabung di kajian via Zoom meeting nanti bisa di share di grup ketika ada pendaftaran untuk kajian kitab yang baru kalau ini kan masih berlangsung kitab yang mudah berjalan khawatir kalau mulai di tengah malah malah bingung karena bagian awalnya enggak 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 terikuti ya ada lagi ada kira-kira yang mau ditanyakan ya mudah-mudahan kalau misalkan ada yang ditanya bisa memahami lah ya penjelasan yang saya sampaikan tadi kalaupun ada putusnya nanti mungkin di grup bisa ada sesi diskusi lah ya grup feed itu di ini ya khusus untuk admin aja yang bisa yang bisa mengirim informasi ya ini mungkin bisa aja dibuka bisa ada bisa diskusi di forum itu kan ada yang mau dibicarakan atau mau di share tentang hadis baik di wanya atau di ahwat ya saya pikir udah jam 10 berapa 10 17 ya 10 17 kalau enggak ada yang mau tanya saya pikirkan cukup di sini di sini aja lah ya tidak tidak perlu lama-lama ya karena kalau kami kajian juga cuma 1 jam dari jam 5.15 berakhir jam 6.15 sudah selesai 1 jam itu pun nanti otaknya istilah guru kami itu otaknya udah ngebul gitu ya jadi kalau diteruskan lagi sampai 1 jam lebih kalau alam apakah bisa diserap atau enggak karena ini kan kajian habisnya itu kami yang pagi sebu-sebu pagi masih fresh apalagi kita yang malam-malam saya kira cukup sampai di sini aja paparan untuk malam hari ini jadi saya udah menyampaikan dasar-dasar ilmu hadis yang pekan yang pertama kemarin pengenalan dari sisi perkembangan ilmu hadis termasuk juga definisi-definisi definisi hadis itu apa definisi ilmu hadis itu apa pertujuannya kemudian pekan yang kedua kemarin sudah dijelaskan pula tentang hadis dibedakan berdasarkan jalan perwetannya ada mutawatir ada ahad ahad itu ada masyur ada aziz dan kemudian ada hadis warib hadis warib itu ada dua ada yang warib mutlak atau fardu mutlak ada yang warib misgi atau fardu misgi dan malam hari ini pertemuan ketiga saya sudah sampaikan tentang kriteria atau syarat-syarat sebuah hadis itu dinilai sebagai hadis yang sahih ada lima poin pertama diriwetkan dari rawi yang adil adil itu adalah dia bermula zaman atau senantiasa bertakut kepada Allah SWT dan menjaga muru'ah muru'ah itu martabat di pandangan halayak ramah atau di pandangan masyarakat kemudian diriwetkan oleh rawi yang dobit sempurna kecerdasannya sempurna dalam menerima kabar menghapalnya dan sempurna dalam menyampaikannya kembali kapanpun dia mau kapanpun diminta itu dobit kemudian yang ketiga adalah mutasil sanat yang tersambung sanatnya dari sanat yang paling awal yaitu gurunya penulis kitab sampai kepada sahabat Rasulullah itu tersambung gak boleh putus bagaimana mengecek ketersambungannya maka dicek antara satu rawi dengan rawi yang ada di atasnya itu dari sisi mu'asorah mu'asorah itu sejaman atau enggak itu dua rawi tadi yang kedua adalah tubuh tiliko atau imkanuliko adanya pertemuan udah hidup sejaman bertemu gak mereka yang ketiga selain dilihat mereka bertemu atau enggak dilihat mereka tuh saling meriwetkan mendengar gak si rawi bawah kepada rawi atas maka yang ketiga adalah dicek dulu kondisi samanya mendengar atau enggak karena bisa jadi bertemu tapi kemudian si rawi yang dibawah itu gak mendengar dari rawi yang ada di atas itu untuk melihat mutasil sanat yang ketiga keempat adalah terdapat ilal untuk mendapatkan ilal ini butuh kemahiran kepakaran tersendiri harus memiliki kemampuan untuk itibar apa itu itibar mengumpulkan jalur-jalur hadis dari berbagai macam periwayatan dari berbagai macam kitab kan nanti disini dibutuhkan ilmu tentang tahrij apa itu tahrij ya tahrij mengecek hadis itu kepada kitab sumbernya ketika ada sebuah hadis ada sebuah hadis yang mengatakan nah ini ada di mana oh ada di kitab imam nawawi kitab imam nawawi itu bukan kitab musanada gak ada sanatnya disitu cek kitab imam nawawi ini yang berbunyi ini ada di kitab mana kitab induknya oh ada di kitab imam muslim cek di nomor sekian lihat rawi-rawinya sepulang 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 itu ada di kitab mana lagi ada di kitab nomor sekian di tengok dari sepulang sepulang nah dikumpulkan berbagai macam jalur lalu dicek orang-orangnya itu namanya itibar setelah dikumpulkan berbagai macam jalur ini baru nanti kemudian bisa ditemui adanya ilat yang terakhir adanya tidak ada syad jadi hadis itu meskipun diliwetkan oleh orang yang adil diriwetkan oleh orang yang sempurna kudabitanya tersambung sanatnya ditengok dulu kalau dia bertentangan dengan hadis yang lain yang juga diriwetkan dari jalur yang sohi jalur yang tiko jalur yang tersambung tapi kemudian jalur yang lain ini ada banyak sedangkan jalur yang satu tadi cuma sendirian dan dia bertentangan dengan yang lainnya maka hadis yang diriwetkan pertama tadi ini akan ditolak kenapa? karena ada syad syad itu kejanggalan menyendiri dia dari keumuman keumuman yang sohi dia menyendiri sama-sama sohi sama-sama jelas kesohian sanatnya tapi kemudian dia berbeda karena perbedaannya dari yang lebih kuat lebih kokoh maka kemudian dia ini jadi tertolak jadi doi jadi marjut itu kira-kira simpulan dari pertemuan kita malam ini tentang syarat hadis sohi yang ada lima poin tadi saya kira tidak ada kesanyaan kita cukupkan sampai disini pertemuan kajian hadis dasar kita pada malam hari ini tidak sampai dua jam kalau mungkin kajian Syiro atau kajian Sakopahistan yang dibatuh yang lainnya itu sampai dua jam mungkin kajian hadis ini tidak sampai satu jam mungkin sudah sangat cukup satu jam diawali dengan Bukaddimah tadi mungkin diawali juga dengan review materi tambahnya cuma singkat saja disini cuma ada 12 slide nanti slide ini juga saya bagi di grup bisa di atau PDF dari kitab Nukbatul Fikir nanti juga saya kirim jadi bisa di check and recheck bagi yang nanti mengerti bahasa Arab bisa langsung membaca kitab tersebut begitu saja kita cukupkan sampai disini kita sudahi dengan melepaskan Alhamdulillah dan membaca surah Al-Asr Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya izin nanti Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh